Baik, baik. Oke, Pak Nafan, kita ada satu informasi ini terkait dengan pergerakan harga komunitas emas yang tadi sudah kita bahas. Kita akan sampaikan terlebih dahulu informasinya untuk investor dan trader sepasar modal. Ya, pemirsa, lagi-lagi harga logam mulia terus mengalami penguatan dan memecahkan rekor terbarunya, sehingga membawa sektor pertambangan naik paling tinggi, yakni sekitar 1,91% dalam perdagangan Senin kemarin. Berdasarkan data bulumbuk pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, harga emas bursa komiks berada di level $1.959 per troion atau naik 1,77%. Sementara itu harga emas di pasar spot menembus $1.935 per troion atau naik 1,76%. Pesimisme pasar terhadap kondisi ekonomi yang dapat goya akibat ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok telah menemahkan dolar Amerika Serikat dan meningkatkan minat pelaku pasar terhadap aset aman logam mulia. Sementara itu tim strategis di Morgan Stanley menuliskan dalam riset hariannya bahwa fokus investor pada pekan ini akan mengarah ke rapat Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC dari Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve. Apabila dapat melanjutkan kebijakan dosisnya, diperkirakan hal itu akan mendongkrak tingkat inflasi, memperkuat daya tarik aset beresiko dan mendorong apresiasi dolar Amerika Serikat. Ya pemirsa, kalau kemarin kita menganalisis emiten emas seperti aneka tambang, kemudian merdeka super, maka hari ini kita akan menganalisis bagaimana peluang dari PSAB di tengah harga komunitas emas yang kian mencetak rekor tertingginya. Ya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi channel, ini adalah emiten update terkait dengan PTJ Resources Asia Pacific dengan kode sahamnya PSAB. Di mana pada kita lihat kinerja Senin 27 Juli kemarin, kita lihat masih mengalami penguatan yang sangat signifikan, hingga 19,47% atau nyaris 20% di posisi 270 pada penutupan perdagangan kemarin. Kinerja year-to-date juga masih bergerak positif, 3,85% dengan net profit di kuartal 1 2020 mencapai 1,33 miliar dolar Amerika. PI ratio-nya 90 kali dengan market cap mencapai 7,14 triliun rupiah. Itu dia untuk PSAB dan kita beralih ke update emiten berikutnya dari sektor perbankan. Ya pemirsa bank pemerintah yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara terus mendorong penyaluran kredit pasca mendapatkan pendapatan dana dari pemerintah. Kepala Barang Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan jauh ini Himbara telah menyalurkan kredit modal kerja sebesar 36 triliun rupiah. Praktis jumlah tersebut sudah tumbuh melampaui dari besaran dana yang dikitipkan pemerintah 30 triliun rupiah keempat bank. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memang telah menitipkan dana keempat bank partner yaitu PT Bank Rakyat Indonesia TBK, PT Bank Mandiri TBK, PT Bank Negara Indonesia TBK, dan PT Bank Tabungan Negara TBK. Pada perdagangan Senin kemarin, keuangan adalah salah satu sektor yang meleset hampir 1,5% dan membawa IHSP menguat 0,66% pada posisi 5.116. Berikutnya kami sampaikan infografik terkait dengan pergerakan secara fundamental dari PT Bank Rakyat Indonesia TBK dengan kode sahamnya BBRI, selangkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda kemarin. Kita lihat bagaimana pada saat penutupan kemarin, masih bergerak positif 1,94% pemirsa berada di level 3.150. Ada pun, pergerakan secara year-to-date atau tahun berjalan dari Bank BRI masih mengalami tekanan atau minus 28,41%. Net profit yang dicapai di sepanjang kuartal 1 tahun ini sekitar 8,16 triliun rupiah dengan PBV sekitar 2,19 kali. Ada pun, market cap dari Bank BRI mencapai 388,54 triliun rupiah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nafan Haji. Ya, Pak Nafan, kita akan lanjutkan kembali informasi yang menarik tadi ada sektor komoditas khususnya emas yang sudah kita bahas, PSAB ini. Bagaimana Anda melihat ataupun menganalisis pergerakannya secara fundamental? Karena kemarin mengalami penguatan ini sangat signifikan, hampir 20% perjalanannya di sepanjang hari. Ya, sebenarnya, terima kasih. Bagaimana? Silahkan analisisnya, Pak Nafan. Oke, terima kasih, Mas Pras. Bawasannya saya mengabati. Halo. Untuk dari pergerakan PSAB. Halo, Mas Pras. Mas Pras, halo. Oke, disini saya cemati bahwasannya untuk pergerakan dari PSAB. Memang kalau dilihat dari sisi pada kinerja fundamental itu ternyata mengalami koreksi ya dari sisi laba bersih. Meskipun kalau dari sisi pendapatan, ini mengalami trend yang positif. Tapi, nama bukti, misalkan dari tahun daripada kuartal ketiga tahun lalu dibandingkan kuartal ketiga tahun ini, ini mengalami dari Rp46 miliar ke Rp1,8 miliar. Sementara itu, kalau kembali dari sisi analis teknik, kalau ketika pergerakan harga PSDB mengalami menonjakan harga dari Rp170,000 menjadi Rp270,000, itu menurut saya lebih cenderung dipengaruhi oleh kalau ada dua katalis positif ya. Yang pertama dari global, ini berkaitan dari penguatan harga komunitas emas gitu ya, karena komunitas emas ini lagi uptrend. Kemudian juga di sisi lain, kalau saya melihat dari sisi PSAB, memang Pras, saya juga terus berkomitmen ya dalam sisi penguatan ekspansi bisnis ya, karena juga ada beberapa proyek kesambangan emas PSAB yang dikerjakan, baik itu di Sulawesi, Saro, juga di Gorkaro. Gorkaro maksudnya begitu, sehingga saya sikir ini ekspansi bisnis ini pun juga disikapi positif oleh pelaku pasar, sehingga wajah saja terjadi kenaikan harga PSAB yang sangat signifikan. Baik, rekomendasi yang bisa Anda berikan PSAB seperti apa? Di sini kalau saya melihat dari technical, karena saya melihat pola ini ya, like cleansing folder atau free atau apost bar, saya pikir ini PSAB bisa maintain by ya, maintain by. Maintain by. Kalau aku membeli juga tidak menjadi masalah, karena lektor eksistensi PSAB, yang saya harapkan juga bisa mencapai kalau bisa 350, yang maksimumnya berada di level 410 ya, sehingga ini bersepolar di tangga, begitu saja PSAB. Oke, baik. Berarti Pak Nafan, meskipun sudah mengalami kenaikan yang signifikan, peluang untuk penguatan dari PSAB ini masih berlanjut ya, hingga 350 sampai dengan 410. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Bang BRI ya Pak Nafan, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih.